Sabtu dini hari kendaraan pribadi dan bus terus berdatangan dan memadati pelabuhan Merak, Banten. Sejak dimat malam penumpang yang menyeberangi Selat Sunda mencapai 40 ribu penumpang. Jumlah ini meningkat 5% dibanding tahun sebelumnya. Antisipasi adanya antrean penumpang pihak ASDP Indonesia Ferry Cabang Merak operasikan 28 kapal Roro. Selain itu ASDP juga mempercepat proses bongkar muat dan waktu berlayar kapal. Jadi kita punya countdown, alarm, jadi kalau lebih dari 45 menit alarmnya bunyi. Di samping itu juga kita memprioritaskan, mengoperasikan kapal-kapal besar yang memiliki daya angkut besar sehingga bisa langsung mengangkut penumpang dalam jubah banyak. Meski kondisi angin dan ombak sedang tinggi, namun ASDP jamin pelayaran tidak akan terganggu. Iman Santosa melaporkan untuk NET.